Halo, para lili kek anaknya Mbok Tira nongol malih nganggu anu kelambiwis molor-molor nge kaos hehehehe untuk dina gie si ganteng ini mau bikin panganan sekang iwak pitik iwak pitiknya dihublek-hublek arep digawih panganan kayak gaya-gaya nih pung Jogja apakah anaknya Mbok Tira bisa ngawih panganan enak ala-ala pung Jogja mau ngga dipirsa nih mawon gus hehehehe hehehehe sebalik tekan ngumah sekang pasar anu pasar yang anu permumah baik terus iwak pitik iwak pitik siki nang batam siki dina pasih dina kemis tangga lembuh ramudeng iwak pitik regane sekilone telung puluh papat dan yang mau tuku iwak pitik siki nang batam iwak pitik pertama-tama dia ngarep anu wangi ini di situ kulit-kulitnya kulitnya tegwangi karena nyong anu bebeh makan kulit kulit-kulit kayaknya digwangi ini kelilikan yang mah orang perlu melu gaya ini ngembuk Tira kulit ayam itu digoreng enak digoreng kayak-kaya kentut kupera chicken itu enak kriuk-kriuk tapi nyong kan anu bisa ada rumur ya ini digwangi baik ya kayaknya digwangi tapi nyong anu kresom pucal ngembukkan saat dipucali nge cuma nyong anu kulitnya pas nyong anu nge-sop banyunya jadi mandan butak karena nyong anu kulit akan lemaknya nge nyong anu kira-kira kulitnya bisa hilang nih nyong anu kulitnya nge nyong anu kulitnya ya itu berapa-apa selanjutnya ngembuk Tira anu kulitnya iwak pitiknya terus di di lewia singakeh ngembuk banyak bunyit-banyak bunyit kayak gelik ngong anu kulitnya iwak pitiknya terus di lewia itu gondong mandan-mandan ya mandan-mandan licin hmm ambunnya mulai berdup iwak pitiknya terus di lewia selanjutnya ambu namis anak tapi kurang aduh aduh banget pokoknya ini selanjutnya ini sebagian ada wadai plastik ini boleh wadai semakin kira-kira baik telung potong atau patang potong ini selanjutnya ayam ukuran tidak ada freezer jadi setelah kualitas kita turun bagian sui bagian sui dimasak ini kualitas terus yang dibungkusi plastik otw langsung ke freezer ini semplung ini rampung urusan bersih-bersihkan ayam mbak sanwis rampung siap-siap ngoreng sui 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 ini digoreng di bumbu ini beberapa belas pokoknya berarti kumbah langsung maun digoreng yang gorengnya pokoknya diangkat coklat langsung diangkat kalau menunggu ini waktu itu matang yang sekitar ngalusnya bumbu bumbunya pertama yang merahkan ini merahkan seperti kulitnya santo kemudian ada bawang putih bawang putih ada yang baik berikutnya ada ini berambang ini ini langsung maun di 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 tumbar 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 bubuk di tumbar bubuk di di lumpang lumpangnya lumpang larang sedunia hehehehe oh iya ini masak-masak itu model-model makanan-makanan kayak gie ya kita ada timbangan babar belas itu kalau ayam sekilo bumbunya seberapa seberapa orang-orang rumus enak-enak kembuk tira pokoknya prinsipnya ada panganan pengen enak berambangnya sih ngakeh mesti enak ajak laleng dengan gue ini leleng ke orang goya ya walaupun berambangnya ngurungkilo rasanya tetap anyup hehehehe ini ini rasanya lembut-lembut banget gie kayak gie banyak hmm kembali ke wajan maning ini ini langsung diangkati rasanya mateng-mateng banget gie setengah mateng gie kayak gie wess langsung paten di gie hehehe jadi takohnya anu pawonennya kayak gak perlu rupanya gie hehehehe selanjutnya siap nah disit panci rice cooker ini mecikom gie wakpitiknya lebok nabaya kayak gie hmm lebok nabaya orang sedih nge hmm selanjutnya bumbu yang mau dibobok lebok nabaya kayak gie hmm lebok nabaya kayak gie hmm selanjutnya kita lebokan laos dia laosnya gak gak baik orang papah muraiki gie mba san laosnya melebuk hehehehe hehehehe si gie nyong aduh jangan mengenaskan banget si gie hehehehe godong salam dia godong salam dia godong salamnya nge sentong dia terakhir lig dia nyong nganggup pira nganggup telur apa-apa gie buh terus berikutnya gie nyong perlu gie gie anu banyu kambil gie tukunang pasar muralik semane mingrong ngeku perak gie disesor nabaya ngang kene sepirakai sapi gue kira-kira baae pokoknya nge iwak pitik kewis bisa krandem ngang banyu ini ya wis cukup bun sementen mawon ngek gie terus lig nyong ngarep nglebokkan gie apa jeneng anu tumbar tumbar bubuk gie nyong nganggup sebanyak 1 sendok makan liliknya setelah nganggup sepirang nganggup setengah sendok kuli seperepat sendok kuli gie nge korang seneng anu mungkin nabonnya orang enak tapi ngek nyong seneng wangi kemudian asem jawa gie asem jawa ini sejempol baik gie lebok nak kabeh terus nyong nangkene nganggup gula jawa gie gula jawa ne nyong ngek pingin orang lagi-ligi banget ya sementing baih nyong seneng lagi ya sing akeh nyong ngek ngek nyong ngek mbok tira kan wis manis gie hehehehe fred hehehehe dutinny nyong ngarep nganggup akeh sementing baih lah nyong ngek anu kurang lagi ya gampang tambah malih gie nyong ngarep nganggup loro baih gie gula jawa ini gula jawa unyil tapi gie gula jawa ini gula jawa asli lig orang dicampurin nganggup gula pasir naik sing nang pasar sing reganeh rola sebu kaih anu separohnya gula pasir ne gieh sekilohnya manden larang rong puluh apa rolikur kai kwe ya buh pokoknya manden larang tapi asli laginya lagi gurih berikutnya nyong ngarep nglebokan gieh apa jenang ini uyah uyah kira-kira baih terus gieh micin micineh seterah nganggup arp ora seterah lili keng gieh gieh di ublek ublek hmmm rata kena disit lig kalo bumbunya wis rata siki gieh dilepok nanang rice cooker gieh langsung balik ah gieh masak kaya gieh ya wis dicorna baik gieh pokoknya nganti mateng nganti banyu ni asat gieh gieh masak kawit mau lig gieh jeklekannya orang munggah-munggah ko pas di cek njerone wis garing hehehe jadi gieh jeklekannya dunggah na anu manual baik gieh gue lig hasilnya kaya gieh gieh wis empuk banget karna kan gieh warnanya masih pucet gieh janeh aslineh bar gieh terus digoreng maning tapi nyong bebe anu masak goreng 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 baih dati neh gieh ngarep tak akal nganggup anu apa gieh jenangnya kecap manis gieh kuli nyemplung na kecap aja kakak lig semening baih paling sekitar beberapa sendok makan baih ngu sarat hmmm manu mernane raketon pucet baih gieh gieh diaduk-aduk sedela diratak na pokoknya naik bumbunya wis carup lig kecap wis carup ditutup sedela maning gieh gieh masan wis limang menitan lig dalam posisi hangat gieh langsung dijiwati bayh ayam niku katus niku hasilnya saylik nge hmmm lumayan ayu koh heheheheh dan gieh aromanya wenak banget lig mau ngga silahkan dicoba katus niki lig hasilnya mba san wis ditandani nge ayu banget koh jebule dan gieh semakin lama semakin dingin semakin dingin itu warnanya makin kecoklatan ayam datinya ya tambah ayu hmmm enak banget heheheheh leginya nyamteng tapi leginya anu masih bisa diterima lidah saya dengan sangat enak manisnya itu lembut banget lih beda kalo anu kemanisan dari gula nge hmmm top markot top pokoknya endol tak endol kendol kendol nih lih hmmm sebenernya resep yang saya buat ini ilmunya dibalik maksudnya udhune kita gua di umkep disit lih ganggu bumbu bumbu nganggu banyak kambil ga setelah itu baru digreng tapi saya tak balik jadi di goreng disit baru di anu masack nganggu bumbu bumbu ni keneng apa kan İştemo menggunakan sistem diu 반ik soalnya begbe angar itu ngoreng ni握 buri kan lugari minyaknya muncrat nya uncontratinge heheheheh Bardwaane nya anggu tambaha low drug heheheheh begbeh silahkan dicoba leliknya mau menggunakan cara saya mau menggunakan cara yang parah yang bener diungkap dulu baru digoreng seterah saya basrahkan sama lelika saja yang penting dengan cara anak embok tira pun ini udah wendul banget selamat menikmati sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati agama ada masker kita lakukan sempat pedes permisi salam goblok goblok